Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin Mengutip mengenai lelaku Ratu Adil Di suatu wadu yang angker dan serem Dimana wadu ini sangat terkenal keseremannya keangkerannya Dan wadu ini sudah memakan banyak korban jiwa Bahkan konon katanya wadu ini dibuat dari kuburan-kuburan masal Dan tentunya di wadu ini banyak sekali hantu-hantu bergentayangan Oke kita lanjutkan Ratu Adil adalah sosok yang terkenal Yang sangat kuat dalam lelakunya Atau kalau orang Jawa bilang ngelakoni Ratu Adil itu kuat ngelakoni Dan Ratu Adil ini salah satu lelaku yang dia lakukan Dia lelaku di suatu wadu yang angker dan serem Dan sang Ratu Adil ini sebelum dia lelaku Dia sudah menyiapkan dua buah kembang liman abang Dan juga dua telur Jawa Dua telur ayam Jawa Dimana sebelum Ratu Adil laku Dia sudah bertemu dengan warga sekitar wadu itu Ratu Adil sudah diberi peringatan oleh bapak-bapak para warga di sekitar tempat itu Tapi Ratu Adil tak tergoyahkan Ratu Adil tak gentar Bapak-bapak yang menyuruh Ratu Adil pergi karena sudah malam Ratu Adil nekat Karena niat Ratu Adil lelaku di tempat itu sudah bulat-bulat Tidak bisa diubah lagi Dan Ratu Adil Melarung telur ayam Jawanya satu dan juga kembang limannya satu Di wadu itu sebagai apa? Sebagai permohonan izin Supaya Ratu Adil diperkenankan di tempat itu Ini bukan berarti Bukan berarti Ini ingat ya Bukan berarti musrik ya Kalau musrik itu Menduakan Tuhan Kalau musrik itu menduakan Tuhan Mengadakan suatu ikatan perjanjian Itu baru musrik Tapi Ratu Adil ini Tidak mengadakan perjanjian Dan tidak menyekutukan Tuhan Ratu Adil tetap percaya Tuhan menyertai dia Tapi karena Ratu Adil adalah Orang yang tahu sopan santun Yang namanya orang Kalau datang ke rumahnya orang lain Mau memakai rumah orang lain Dia akan izin terlebih dahulu Ya sama Anggap saja yang dilakukan Ratu Adil itu Sebagai permohonan izin Ratu Adil Kepada penghuni tempat itu Karena Ratu Adil tahu akan sopan dan santun Dan akhirnya Ratu Adil Ngelakoni di wadu itu Dia kungkum Bernang di wadu itu Di malam hari Sendirian gelap-gelapan Bayangkan saja Kalau ini seumpama kalian Pasti kalian takut Tempatnya gelap Gulita Tidak ada penerangan Sepi tidak ada orang Bayangkan saja Bila mana ini kalian Pasti kalian akan takut Pasti kalian tidak berani Tapi Ratu Adil pemberani Ratu Adil percaya Bahwa Tuhan selalu melindungi dia Dimanapun dia berada Dan Tuhan selalu menyertai dia Sungguh luar biasa Dan Ratu Adil ini Saat dia lelaku disitu Ratu Adil melihat sosok Hantu air ongo inggi Yang dijuluki hantu air Yang menyeramkan Siluman yang suka Membunuh Mangsa-mangsanya Yaitu manusia Sungguh-sungguh menakutkan Dan anehnya lagi Hantu air ongo inggi ini Tidak mau mendekati Ratu Adil Hantu air ongo inggi ini Hanya mengamati Ratu Adil saat lelaku Dari kejauhan Ya tidak jauh-jauh banget Ya Beberapa puluh meter mungkin Bayangkan saja Kalau yang jadi Ratu Adil kamu Pasti kamu sudah takut Sudah tidak berani Angkat tangan Sendirian Kungkum Atau berenang di waduk Dan tidak ada yang menemani Gelap-gelapan Ada hantu ongo inggi Serem Bayangkan saja perjuangan Ratu Adil Saat dia lelaku Ini hanya salah satu lelaku Ratu Adil Belum lelaku yang lainnya Sungguh Ratu Adil Sosok yang luar biasa Dan hantu ongo inggi ini Hanya mengamati Ratu Adil Tidak mau Mengganggu Ratu Adil Saat dia lelaku Sungguh hebat sekali Dan hantu ongo inggi ini sendiri Menghormati Kedatangan Ratu Adil Kedatangan Ratu Adil Kedatangan Ratu Adil Dimana hantu ongo inggi ini Jangan lupa untuk selalu like Dan subscribe video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Supaya kamu Tidak ketinggalan Video terbaru Dari channel ini Dan terima kasih Karena sudah tonton video ini Sampai habis Jangan lupa Berikan komentar kalian Mengenai perjuangan Ratu Adil Mengenai lelaku Ratu Adil Di Waduk Angker ini Berikan pendapat kamu Di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Terima kasih